Halo semua, saya Biokology. Kali ini kita nggak main game Genless John Zero dulu. Kali ini kita akan main game Blue Archive dulu, dikarenakan di game Blue Archive ada Anniversary yang ketiga kalau nggak salah ya. Yang mana untuk banner face-nya, disitu ada Hinadress dan juga si Hosino Summer ya. Murid-murid yang lagi meta-metanya ya, apalagi Hinadress katanya bakalan jadi calon top tier DPS buat explosive nih. Nah cuman aku nggak gaca di sini ya, kita akan gaca di akunku yang lain karena ya seperti kalian lihat, di atas itu PayRoxin-ku cuma ada 6 ribuan. Ini setengah spark-nya aja nggak nyampe nih. Jadi ya kita pindah dulu ke akunku yang satunya. Nah ini dia untuk akun yang akan kita gacain hari ini, dan ini akun yang kemarin ya, yang akun kemarin gaca di 100 pool, yang gratis 100 pool itu. Dan disitu kalian bisa lihat PayRoxin-nya terkumpul 21 ribu. Ini juga agak receh sih sebenarnya bagi para sepuh ya, para-para sensei sepuh. 20 ribu ini mah masih receh bagi mereka nih. Ya cuman kita coba aja lah ya, namanya juga, cuman ikut merayakan aja sih sebenarnya untuk gacanya di banner face kali ini. Jadi ya langsung aja ya, kita menuju ke dalam bannernya. Oke ini dia untuk bannernya Hinadress dan juga satunya untuk banner Hosino Summer. Jadi sepertinya aku mau gaca ke banner si Hinadress dulu ya. Aku mau lihat dulu hasil gacanya di sini, kalau nya udah dapet, mungkin nanti aku mau pindah ke sini, ke Hosino Summer ya. Nah sebelum itu aku mau lihat dulu untuk penjelasan dari skill-skillnya Hinadress ini. Karena jujur aku masih belum tau nih. Jadi kita baca dulu dari bagian mana ya, dari bagian basic-nya dulu lah ya. Dari basic attack-nya. Ini ada peningkatan efektiveness dari explosive sebanyak 64%. Oh ini level 10 ya. Bentar, kita matiin ini dulu. Nah level 1-nya 34. Dan ada penambahan akurasi juga. Sebanyak 238 di saat pertarungan dimulai ya. Wow, ini langsung aktif tanpa syarat apapun berarti ini. 1 kali per combat, oke. Dari basic attack-nya aja udah mantep banget nih. Ada penambahan efektiveness sama akurasinya ya. Terus yang di bagian sub-skill, ada penambahan efektiveness explosive lagi. Sebanyak 36,29%. Lama dalam concentrate fire stance. Oh, apa itu? Kayaknya mode dia yang lain ya. Atau mode standby kayak ini. Soalnya disini ada kata stance-nya ya. Terus ada tone immunity. Berarti nggak bisa di tone kah maksudnya? Mantep banget. Dan dari x-skill. Dari x-skill-nya switch to concentrate fire. Nah ini bener nih. Ternyata memang mode dia yang lain ya. Jadi mode concentrate fire stance ini ada di 10 detik. Normal attack dan movement tidak akan bisa dipakai saat memasuki concentrate fire stance ini. Oh, jadi bener-bener. Agak gerak dia ya berarti kalau udah masuk mode ini. Mode konsentrasi lah kita bisa singkat aja ya. Stance ini bisa di cancel jika penggunanya nge-inflict dari crowd control. Misal kita pakai skill berarti akan ke-cancel kah? Coba kita lihat disini melodi first note. Ya untuk yang di pertamanya ini ada apa itu? Memberikan 324% attack sebagai damage ke musuh dalam satu garis lurus ya. Damage akan berkurang sebanyak 45%. Serangannya persing ke salah satu musuh. Nge-switch spawn di saat nge-maintain konsentrasi fire stance ini. Untuk tembakan selanjutnya selama 10 detik. Oke lumayan panjang ya untuk penjelasannya. Di bagian kedua ini namanya udah beda lagi. Melodi second note kalau yang ini. Dan untuk penjelasan kayaknya masih sama ya. Dan terus yang terakhir. The final song. Disini peningkatannya naik nih. Peningkatan attacknya jadi 680%an. Kayaknya disini itu ada 3 tembakan gak? Kayak mirip-mirip si Iori kayaknya ya. Iori kan ada 3 kali tembakan juga tuh. Untuk yang di enhance skillnya adanya peningkatan attack. Wah dan critical juga mantep banget sih ini. Ini bakalan pedih banget Hina Dress ini ya. Pantesan jadi calon-calon top tier di PS nih. Tipe explosive. Nah kalau yang untuk Hoshino Summer kayaknya gak usah dijelasin lagi lah ya. Soalnya udah lama juga kan dia keluar ini. Jadi ya gak usah dijelasin lagi. Nah sebelum itu kita lihat dulu ya untuk drop rate-nya disini. Ada murid-murid apa aja. Nah bagusnya di banner PES ini tuh. Murid-murid PES yang sebelumnya tuh udah masuk di banner si Hina Dress ini nih. Contohnya kayak si Wakamo gitu ya. Dan Mika pun juga udah masuk ternyata disini. Kalau lagi Hoki kita bisa dapet Wakamo atau si Mika ini. Jadi kayaknya langsung aja kita mulai. 1200 Pyroxene. Let's go di banner Hina kan? Oh ya udah bener di banner Hina. Kita coba. Ini maaf banget ya kalau nya rada-rada kayak nge-lag atau gimana gitu nih. Responnya agak lambat. Soalnya di emulatorku yang sekarang nih kayak ada gangguan nih. Kayak ada bottleneck. Oke apakah langsung ungu? Wah beneran ungu dong. Wow kayak kemarin gak ini? Yang 100 pre-pool di kemarin itu juga langsung ungu kayak gini di pool pertama. Tapi ya kita lihat dulu ya. Kita tulis Hina dulu disini. Nah. Apakah 2? 1 ya. Di berapa tuh? Di 9 ya? 1. Kita lihat ya. Apakah langsung dapet gitu di multi yang pertama? GG sih kalau langsung dapet ini. Oke. Eh ini udah yang keberapa ya? Gak kehitung. Kita lihat. Apakah dapet? Oke mas sebelum. Ini ya abis ini. Oh ini dia nih. Apakah ini? Hah? Mat edition. Aduh siapa ya? Aris dong. Arisu dong. Aduh. Arisu mat. Tapi gak apa-apa sih. Aku suka juga nih sama si Aris ini di Blue Arcade. Oke. Dapet Arisu ya di pool pertama. Ya not bad sih. Kita coba lagi di multi yang kedua. Apakah ungu lagi? Nah beneran ungu lagi. Wow. Tulis lagi. Oke. Gue kasih lah dua gitu. Nomor berapa tuh? Empat. Biasanya sih ya. Biasanya nih. Kalau di atas itu. Aku dapetnya bagus terus nih. Biasanya ya. Tapi gak tau juga nih. Dua. Tiga. Abis ini nih. Oke ini dia. Apakah langsung hinadres? Ah lah bukan lagi siapa nih? Siapa? Astaga. Siapa pula? Jauh banget dari meta dia kayaknya. Masih melenceng ternyata ya. Dapetnya Misaki. Cuman kalau bisa retopnya tuh kayak Mika gitu kan ya. Bagus banget. Atau yang lainnya lah. Atau Wakamo gitu. Oke kita coba lagi di multi yang ketiga. Gak mungkin sih ungu lagi nih. Masih biru nih. Nah kan. Udah dua kali. Berturut-turut. Kalau biru gini kita garis kayak gini aja ya. Kita langsung skip. Oke. Kemudian yang keempat. Ungu lagi kah? Oh enggak. Biru ya. Berubah gak nih? Apakah berubah? Berubah? Yah. Jadi dua ungu, dua biru udah ya. Semoga ini ungu lagi balik. Please. Jangan banyak-banyak lah ya. Kalau retop pun kasih yang bagus gitu. Ungu. Aduh biru. Kita skip kali. Berubah gak nih? Berubah. Berubah please. Guys. Skip lagi aja. Lanjut. Ungu. Nice. Kasih lah kali ini. Hinanya. Kalaupun retop. Retopnya jangan yang gak bagus gitu. Kasih yang bagus. Nah berapa tuh? Tujuh ya. Enam. Enam apa tujuh? Dua. Tiga. Empat. Lima. Nah di enam. Tujuh ya. Oke. Langsung. Hinadress. Please. Aduh kemana-mana sih retopnya nih. Astaga. Gak dapet retopnya aneh-aneh semua dong. Aneh banget retopnya. Gak ada yang bagus-bagusnya loh. Kalau gak salah 6% kan retenya. Masa kayak gini? Oh. Ya biru lagi. Balik lagi nih. Berubah gak? Nah udah lah ya. Eh gak geskip. Gak berapa? Udah yang ke delapan ya? Lanjut. Aeroxinnya udah mulai menipis. Ungu please. Nice banget. Aduh. Ini biru sama ungunya. Rada-rada berimbang sih. Berdahal. Aduh. Gak tau kok mau gambar apa. Please. Nomor 4 ya. Please lah. Di atas nih. Please lah. Kali inilah. Dapet lah. 3. 4. Let's go. Hinadress please. Oh ini kah? Oh my effort are yours. Wah ini dia dong. Oh mantep lah. Dapet guys. Hinadress udah kita pulangin bro. Dipul berapa tadi ya? Sekalinya gambar aneh-aneh langsung dapet sih hinadressnya. Nice nice. Pindah banner gak sih? Lohosino summernya. Atau tetap disini aja ya? Atau ambil di sparknya aja nih. Soalnya kan nge spark tadi 21 ribu, 3 ribu lagi. 3 ribu itu bisa lah nanti aku cari lagi buat parixinnya. Wah gimana ya? Jujur hati nurani ku tuh masih kesini sih. Wah sumpah asli nih jujur. Aku bingung banget nih. Mau kesini aja atau pindah ke banner hosino nih jadinya. Lumayan bagus tadi di bannernya si Hina disitu. Yaudah lah kita gak cari banner hosinonya lah ya. Soalnya parixinnya juga gak sampai spark kan tadi tuh. Masih kurang 3 ribuan kalau gak salah. Kita pindah ke banner hosino. Gimana nih hasilnya? Nah. Awal yang gimana nih? Awal yang buruk kah? Ini biru. Wah kacau. Kacau nih. Kasip. Di awal-awal langsung dikasih biru sekalinya. Pindah ke hosino summer. Gimana nih? Korada ngeri ya? Ah yaudah lah ya. Kita beresin disini dululah. Udah terlanjur juga. Lanjut. Di banner hosino yang kedua. Bener-bener biru kayaknya nih ya. Banner hosino nih. Wah bahaya ini. Kaliannya pindah banner. Aneh dapetnya. Waduh. 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 Gimana ini? Kok jadi rada meragukan ya banner hosino nih? Apakah tetep aja di banner hina ya? Instingku tetep kesini sih sebenernya. Ini tetep lah. Kalaupun ini nanti masih biru. Wah kita udah pindah sih ke banner hina. Ini yang terakhir. Kita coba di banner hosino nya. Wah bener-bener biru lagi. Kayaknya memang harus pindah sih ini. Udah ngawur ini. Tiga kali biru. Kayak gini. Nah kita pindah aja lah ya. Kita pindah di bannernya. Hina dululah. Kacau ini. Kita lanjut disini aja lah ya. Ngeri banget. Tiga kali biru disitu. Kita lihat di perbedaannya apakah memang hoki disini. Nah kan. Beneran disini loh. Instingku memang bener nih disini. Wah kacau kacau. Oke kita lihat. Di bawah lagi ya. Nah tadi kita kan dapetnya nomor 4 tuh di atas. Bener kan kataku tadi. Kalau di atas tuh biasanya aku dapet bagus sih. Nah kita coba lihat di bawah sini dapetnya bagus gak nih. Saunya udah gak sekali dua kali ya. Kalau nya ungunya di atas itu. Aku pasti dapet bagus terus sih. Kita lihat ini. Apakah Hina lagi? Summer. Hah siapa nih? Lah. Wah gila. Wah gila sih. Lo twist guys. Bisa loh dia juga nyantol di banner si Hina Dress ini. Ya walaupun memang bener-bener nyampur sih banner ya. Gak cuman Hina Dress disitu. Kaliannya pindah banner lho. Bener-bener nyata guys. Wah 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 wah. Wah kalau udah gini sih. Pix udah gak pindah lagi nih. Tetep di banner Hina aja nih. Mantep banget lho. Kayaknya biru sih nih. Nah kan. Kayak ngikut insting ku kayaknya di bannernya Hina ini. Oke. Kita skip. Lanjut. Kayaknya dua atau tiga kali lagi ya. Kayaknya dua kali lagi nih. Apakah masih biru guys? Wow tidak ya. Beda kalau udah di banner Hina ini beda banget nih. Oke. Kita gambar. Aduh salah. Mau gambar bintang jadi gitu. Tiga. Wah. Wah kacau asli di banner Hina nih. Tiga biji lho. Wah kita lihat nih ya. Di nomor tiga. Dapet Hina nya kah? Oh bukan siapa nih? Siapa? Aduh lupa aku namanya ini. Sakura kok ya. Oke oke oke. Tiga biji masa gak dapet satu pun. Situ Hina Dress atau si Hoshino nya. Ini? Wah bukan. Aduh siap. Wow. Akane Bani. Nah satunya nih. Waduh. Kacau juga nih. Banyak tapi gak reton juga percuma ya. Apakah yang di terakhirnya itu reton? Nah ini. Reton please. Wah enggak ya. Apa kita dapetnya? Aduh. Kacau. Dapetnya yang kayak gini semua nih. Gak tau metanya ada gak sih? Satu dari antara mereka meta ini. Oke. Teori bersyukur lah ya. Kita coba lagi. Sekali ini lagi ya. Terakhir ya. Biru oke. Berubah gak nih? Oke ya. Kita langsung skip. Udah ke 150 pull ya. Tinggal 5 kali multi lagi nih. Oh bisa 2 kali lagi kah? 2 kali lagi? Gimana sih hitunganku nih? Kayaknya tetap biru sih nih ya. Nah kan. Oke. 2 terakhir biru nih. Bahaya nih. Udah 3 biji tadi tuh ya. Yang 3 tadi tuh sayang banget sih. Gak ada satupun reton. Dan juga sejauh ini. Gak dapet Mika atau Wakamon ya. Cuman dapet yang ada di banner. Udah mantep sih ini. Oke ini yang terakhir. Jadi. Bisanya cuman sampai di 170 pull ya. Kayak nih last pull. Apakah last pull ungu? Astaga gila loh. Kita lihat ya. Berapa biji lagi nih. 2 gitu. 1. Nah di atas lagi nih. Nomor 3. Please. Tadi nomor 4 kan dapetin address. Apakah kali ini dapet lagi? Nomor 3. Reton. Please. Mana nih retonnya? Ya ampun. Dapet iwak versi jogging guys. Oke lah ya. Nanti akan aku kejar juga. Buat yang terornya tuh di akun utama. Sebuah penutup yang lumayan lah ya. Daripada dapetnya biru gitu penutupnya. Oke ini kita recap dulu. Dapetnya apa saja tadi ya. Ini terakhir tadi si Roko yang versi sportnya. Terus untuk nah Hoshino nya udah dapet. Udah mantep banget. Terus dapet juga tadi si Hinadress nya. Wah ini bener-bener gokil sih gacha nya. Walau ya cuman dapet 1 ya Hinadress sama Hoshino nya. Cuman ungunya loh. Lumayan banyak. Jadi nanti pas udah. Tadi kan 170 pool tuh tinggal 3 kali multi lagi. 3 kali 12 ada 3600an lagi. Wah bisa lah. Bisa lah ya kita kejar itu nanti buat nge-spark ya. Soalnya ladang di akun ini tuh masih banyak banget. Kayaknya tetep kehina aja sih ya. Pas udah nge-spark nanti.